Run Untuk menguji keimanan kita Dari kisah hidup yang saya alami selama 8 tahun sebelumnya Saya merasa dizalimi Suatu hari saya sholat tahajud dan mencurahkan semua keluh kesah saya kepada Allah Beberapa hari setelahnya Saya searching di google tentang zikir asmaul husna dan manfaatnya Akhirnya saya menemukan apa yang saya cari Yaitu zikir untuk orang yang merasa terzalimi Zikir asmaul husna ini akan membuat musuh tertunduk dan mudah rezeki untuk yang selalu berzikir Al-Jabaru zikir al-Jabaru ini bermakna Allah maha gagah, perkasa dan dialah yang maha berkehendak dan maha kuat memaksakan kehendaknya kepada siapapun Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menentang dan mencegah kehendaknya Segala sesuatu di alam semesta ini tunduk pada kehendak dan aturannya Fadilah zikir al-Jabar Ada pun fadilah atau khasiat membaca al-Jabaru atau ya-Jabar Di antaranya, pertama, siapa yang berzikir dengan lafat ya-Jabar atau al-Jabaru Tiap-tiap hari sebanyak 206 kali atau 226 kali pada siang hari dan malam Insya Allah tidak akan ada orang yang berani menjalimi dan akan selalu diberi kekuatan dalam menghadapi musuh Kedua, menundukkan hati musuh dengan membiasakan mewiritkan ya-Jabar Dalam hal ini bacalah ya-Jabar sebanyak 300, 500 atau 700 kali setiap hari Niscaya Anda akan terhindar dari kejahatan orang tersebut Seseorang akan terpelihara dari ancaman orang yang bermasuk jahat Seperti orang yang dengki, denam, benci, atau penjahat yang berniat merampok atau menganiaya diri Anda Kalimat ya-Jabar dapat digunakan untuk menundukkan hati musuh atau orang yang berniat jahat terhadap diri Anda Dalam persaingan bisnis, karir dewasa ini kadang-kadang seseorang tidak segan untuk mencelakakan atau membunuh pesaingnya dengan berbagai care Mulai dari menyewak pembunuh bayaran, melakukan sendiri atau menggunakan ilmu hitam seperti sihir dan santet Jika Anda merasa khawatir terhadap ancaman kejahatan dari pesaing, lawan, atau orang yang bermaksud mencelakakan Anda Ketiga, terhindar dari keberingasan orang yang zalim Insya Allah dengan meliritkan ya jabar minimal 100 kali setiap selesai salat Anda akan terpelihara dari perbuatan orang zalim Sebagaimana sering kita baka dan lihat pada media cetak maupun elektronik tersebut Kalau kita amati berita di media cetak maupun elektronik, TV, dewasa ini Setiap hari kita selalu dijajali dengan berita kejadian kriminal yang menimpa orang di mana saja Berita tentang perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, selalu menghiasi berita utama pada media cetak maupun elektronik Banyak peristiwa kejahatan yang sulit kita pahami menimpa orang tertentu Ada pembunuhan di berbagai tempat baik di kompleks perumahan elit atau bahkan di tengah keramaian seperti pasar, pertokohan maupun perkantoran Dalam pembahasan yang lainnya juga disebutkan barang siapa yang berzikir ya jabar setiap hari sebanyak 206 kali atau 226 kali pada pagi dan petang Insya Allah tidak akan boleh orang berlaku zalim dan Allah SWT akan membalas orang zalim itu seksa baginya Dalam redaksi yang lain disebutkan, apabila ya jabar dizikirkan sebanyak 226 kali pagi dan petang Semua musuh akan menjadi tunduk dan patuh dengan izin Allah Siapa menyebut ya jabar berulang kali, insya Allah dirinya tidak akan berbuat sesuatu yang ditegah Siapa menyebut ya jabar 226 kali, terselamat daripada dizalimi, bahaya, kesukaran, mahupun kekerasan Semoga zikir ini dapat kita amalkan walaupun tanpa mengharapkan teralisasinya fadilah yang disebutkan di atas tentu saja akan menjadikannya juga sebagai ibadah Doa ini dapat diamalkan untuk keperluan apa aja dengan care pengamalan yang sungguh-sungguh, ikhlas penuh tawakal kepada Allah dan meyerhakan segalanya kepada Allah SWT Dan ada tips tambahan khusus dari saya yaitu, sholat tahajud pukul 3 malam berturut-turut dengan khusus, dan bersungguh-sungguhlah dalam memohon kepada Allah SWT Dan sebagai syarat tambahannya itu dilakukan setelah mandi wajib Kemudian siapkan air secukupnya untuk membasuh tubuh Anda Sebelum air tersebut dibasuhkan, terutama membaca urzubillahimina syaitanirazim, bismillahirrahmanirrahim Ya jabar tiga kali dan minta kepada Allah tentang keinginan Anda untuk dilindungi dari orang zolin Kemudian tutup dengan salawat al-alhumah sali ala muhammad, wa'ali sayidina muhammad Sebanyak tiga kali lalu tiupkan di air bersih dalam wadah Pertama, basuhkan air tersebut dimulai dari kepala bagian kanan hingga membasahi bahu kanan Kedua bagian tengah kepala dan badan Ketiga diakhiri dengan membasuh kepala dan bahu kiri Care ini sangat mustajab, namun kita perlu bersabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan-cobaannya Meski lama tetapi pasti terkabulkan, serahkan semua kepada Allah Ta'ala, karena Allah jualah maha berkehendak Dan yang paling penting adalah kita harus ikhlas seikhlasnya kepada orang yang menzolimi kita Tanpa berniat membalas sedikitpun perbuatan zalimnya Dengan begitu secara langsung kita belajar mensucikan hati kita dari najis batin yang sangat memujuk kita Untuk terjebak dalam pembalasan rasa sakit hati kita itu Syarat yang terakhirnya itu, jangan pernah mendendam kepada orang-orang yang zalim Karena dosa kita akan lebih besar dari mereka, bahkan doa kita tidak akan terkabulkan olehnya Karena saya sendiri sudah membuktikan itu, bahwa setelah melakukan syarat-syarat dan bertawakal kepada Allah Akhirnya hidup saya pun terbebas dari orang-orang zalim itu, dan hidup pun menjadi tenang Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat